Saya akan bacakan bagi kita semua karena satu ayat saja Amsal Fasal 6, ayat 6 Hai Pemalas, bergilah kepada semut, berhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Sekali lagi, Hai Pemalas, bergilah kepada semut, berhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Nah disini pada pagi hari, pada pagi hari ini ketika Kemarin dulu saya ditugaskan ibu bapak guru untuk memberitahkan pembinaan firman disini Hati saya tergerak untuk memilih firman ini Karena senantiasa zaman sekarang kita tahu sendiri, pribadi kita masing-masing Peri laku kita masing-masing, yang orang kupang bilang pemalas memasti Nah yang orang kupang bilang pemalas memasti Sehingga saya memilih firman ini, sekarang kita malas di sekolah, kita malas di rumah Kita malas di mana saja, sehingga saya tergerak untuk memilih firman ini Nah sekarang saya mau tanya, menurut teman-teman Menurut teman-teman, kitab amsal ini ditugis oleh siapa? Ada yang tahu, kitab amsal ini ditugis oleh siapa? Buat setiap bapak Nah, Salomo benar Nah, Salomo ini adalah anak dari Raja Daud ya Disini ada yang nama Daud Disini ada yang nama Daud Pasti ada, saya kenal anak-anak Daud Lopan, anak ke-9C ya Namanya Daud, pasti biasa anaknya ke Sinama Salomo saja Disini Raja Salomo ini Raja yang sangat pandai Raja yang sangat beriswa Dia bisa bersajak tentang pohon-pohon Dia bisa menguji tentang matahari, bulan, dan bintang Bahkan hal yang paling kecil Contohnya lumut, pernah ada lumut? Ya Nah, lumut itu biasa di tempat yang Tempat-tempat yang berair Ya, lumut Dia bisa bersajak tentang lumut Suatu hal yang merupiah Semoga kita tetap tahu karena Nama Tuhan ya Disini ada yang mau seperti Raja Salomo Pasti ada Kalau mau orang dari opi, tetapi si mau mau Tapi kalau mau berada, si mau bemalas ya Disini pagi hari ini Keberadaan Raja Salomo yang datang kepada kita Ketika saya mati, pun saya malu Karena mati malu Kita manusia yang bikin dibesar Yang kalau simut lihat saja masih ada kepala sepuluh meter Baru lihat manusia yang bikin dibesar Raja Salomo memberikan nasihat Supaya kita bagi Memperhatikan simut Yang begitu kecil Yang kalau hanya besar, kalau lihat pakai kaca pembesar Nah Disini kalau kita lihat simut Simut ini ewan Yang paling senang, karena simut bekerja Dia sangat pikir dalam bekerja Jika mungkin ada beras tumpah Simut-simut sudah di luar dan di lubang masing-masing Satu orang dipel satu geras Satu geras, satu geras Hingga beras itu tumpah Mereka masukkan ke dalam rumah mereka Supaya ketika hujan Mungkin mereka tidak perlu lagi keluar dari makanan Tapi karena sudah anak Ketersediaan